Intro Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas kebiasaan pelatih Irak yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia untuk raih kemenangan Pelatih timnas Irak, Yesus Kasas mendapat kritik dari mantan bintang tim nasional mereka Basam Rauf karena dianggap bermain terlalu pragmatis dan lebih mengutamakan solidnya pertahanan Pendekatan taktik pelatih asal Spanyol itu bisa dimanfaatkan timnas Indonesia Asuhan Sintayong Untuk mengembangkan permainan dan mencari celah demi meraih kemenangan Menurut Basam Rauf, timnas Irak tidak bisa terus-terusan bermain dengan filosofi seperti itu Terlebih saat menghadapi timnas Indonesia dan Vietnam pada 16 dan 21 November mendatang Irak Yang di atas kertas lebih baik dari dua wakil Asia Tenggara itu Disebut harus mengubah pendekatan taktik di mana Yesus Kasas harus berani menginstruksikan tim bermain lebih menyerang Kekuatan timnas Irak terletak pada keberhasilan kerja individual lini pertahanan untuk melemahkan lawan manapun Dan melalui komunikasi dalam mengontrol bola dan mempertahankan sentuhan positif untuk mencapainya dengan upaya teraman Kata Basam Rauf dikutip dari Win-Win, Rabu, tanggal 15 November tahun 2023 Dan ini adalah rencana yang ingin diterapkan oleh pelatih Yesus Kasas bersama tim nasional Irak Dengan mengandalkan kerja individu terlebih dahulu dibanding kerja tim Rauf menilai, pendekatan taktik Yesus Kasas yang cenderung bertahan bakal menyianyikan potensi beberapa pemain Yang dianggap punya kemampuan untuk meningkatkan lini serang tim Kasas berusaha untuk tidak kalah dalam pertandingan Tapi dia juga tidak menang Kata Rauf, dia berusaha membawa tim mencetak gol Tetapi dia berhati-hati dalam menambah jumlah pemain di lini depan Pelatih tidak akan mengambil risiko mengandalkan pemain terampil yang tidak pandai bertahan Seperti Andre Alsanati, Ahmed Farhan, dan Muhammad Kasim Pernyataan Rauf sejalan dengan pendekatan taktik yang digunakan Kasas setidaknya dalam 6 pertandingan terakhir Dimana Irak lebih sering bermain dengan formasi 3 back tengah yang bisa bertransformasi menjadi 5 back Saat kalah 0-2 dari Rusia dalam laga uji coba Yesus Kasas menurunkan starting 11 Irak dengan formasi dasar 3-4-1-2 Dimana lini belakang dipercayakan kepada Ali Adnan, Mustafa Nadiem, dan Ali Atiyah Bahkan ketika menghadapi Thailand yang notabene lawan lebih lemah dari mereka Irak juga turun dengan formasi 3-4-1-2 Lewat pendekatan itu, mereka susah payah mengalahkan lawannya lewat adu penalti Setelah bermain imbang 2-2 Berkaca dari hasil yang didapatkan Thailand Bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa ikut memanfaatkan kebiasaan pelatih Yesus Kasas Yang cenderung tidak berani menginstruksikan Irak bermain lebih menyerang Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Komen, like dan sabre agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.